Hai jalur syahdu yang kita lewati kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya Donny Waidi last fasting nih wasa terakhir di bulan Ramadan semoga tetap pancar dan tetap semua temen-temen pokoknya jangan lupa berolahraga pagi ini mau ke arah utara nih manjak tipis tari spot baru dan tempat syahdu pokoknya ikuti terus videonya sampai habis yuk masih tetap sama formasinya ditemani Mas Dudut dan Mas Nur sepeda MTP dan Sally kalau cerah jalan ini wah temen-temen kiri-kanan sawah pohon kelapa asyik udaranya seger banget ini lewat daerah menuju ngeplak dan arah jangkang Masya Allah seger tenang sambil dengerin kecauan burung nah buat yang penasaran seperti apa sih yang saya lewati dan bagaimana keseluruhan hari ini banyak ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa to subscribe like dan komen video ini dan jika dirasa bermanfaat bisa jangan lupa like share ke temen-temen kalian semua yuk terima kasih nah nah teman-teman kalau menjelang lebaran identik dengan apa kupat dan opor nah hari ini banyak banget yang jualan kupat sama cangkangnya dari janur tuh tinggal beli isi sendiri kodok matang mandiang pokoknya nahan sing teratur nah ini rute nyaman dan aman temen-temen mau ke arah kali orang jadi berusahaan lewat jalur dalam dari kalasan ngeplak terus ke arah nanti Widodo Bimumartani ya Widodo Mata dan Bimumartan sorry Widodo Mata nih ya terus jalannya pokoknya alus gini asyik dijadiin pospit bagus nih peluang temen-temen tempatnya syahdu kita lanjut ke utara asyik tenan ini jalur sini tuh kiri kanan sawah pohon kelapa Masya Allah adem tenan nih menuju kali orang Hai hai giluh api tanah dalannya halus foto-foto syahdu matahari ini belum kelihatan ya Allah lombok Nur duwetai murah oke berpisah sama Mas dodod nih yo Tuh hati-hati kita ke utara Mas dodod ke kanan atau ke timur his nikmatin pemandangan saja sini enak banget pemandangannya moro lejar toh mandek waling daerah kanokel canggeringan ke lu ini yang sering saya lewati jalur sini waktu ke Plunyon ke The Lost World Park saya lewat sini kiri kanan sawah pohon kelapa dan gemercik air nih gimana rute pagi menyenangkan loh masih goi syahdu ya ditelepon Pak Jo terangin dimasih tekan daerah ngemplak ah nih jalan indah menuju Kalirang jalannya ales tenang nih lewat daerah ngemplak tuh ini belok kanan terus belok kiri wah damai bareng Mas Nurri tinggal berdua suara kicon burung cuci di sekat geng anak-anak nih biasanya bawa petasan menurut ini saya dulu juga pernah ngalami seperti ini waktu kecil bawa petasan jalan-jalan pokoknya happy ending posongnya posong beduk burungnya apa itu kacer kalangan ceria gimana mas kuasa terakhir semangat segera seger banget pokoknya seger banget hari terakhir puasa ramadhan pokoknya itu semangat nanjak nanjak duwes nanjak lunyon jostenan wani wani pre ngkos lulung bar gue ya pemandangannya masya Allah sebelah kanan nah ini sebelah kiri ada tuku jogja bukan ini tuh bukan karangturi kita ke kanan ke utara arti ya nah enaknya gues rusuhan jalur seperti ini wow jangan terapi oksigenra nih biasanya disini post speed teman-teman nih iya sekarang libur yang puasa banyak jadi jualannya tutup ini loh nyenang kita nandalannya halus sampai daerah moro lejar nanti ke utara kacang keringan mak bujo masih di depan nunggu di depan sama mahnur berdua ada kucing nih oh bukan kucing anjing ada anjing gede-gede masya Allah kita foto-foto disini dulu sambil menikmati pemandangan yuhuu nah ini loh teman-teman terus ya dunia tuh masya Allah pemandangannya api ditemanin pohon kelapa sawah air gemercik ada yang lebih pakai roadbag nih mantap oke habis foto-foto kita lanjut ke arah utara ayo bismillahirrahmanirrahim kalau kesana ke arah jakal atau yuyi kita ini mataharinya masih malu-malu nih jalurnya adem banget ini ketemu pertigaan wukir sari kalau kalau lurus lavator merapi dan kali adem eh kali adem enak adem banget adem banget wah jalan syah dutra nih ruten nih menuju desa berayut timbul rosa ya Allah kabut teman-teman wah dan nampak sekali nih di dusun berayut wukir sari ini aduh kok sini ada berayut ya yang daerah Sleman itu juga ada ya di sawi serta berayut wah apa ini foto rana kurang mas sabut sabut ngagung api tenan deh ruten nih kalau ke kanan ke arah solo bisa ke pakem bisa kemadanya api-api kita ke utara arah kalyadem tur jip pak patur dari cangkringan mulai nanggak terus sampe desa umbularjo api desa umbularjo nanjak sekitar sekilo nih ke arah pelunyuan pokoknya ikuti terus video nih sampe habis yuk ini rute syahdu lagi nih kiri kanan pohon kelapa dan sawah lor SMA N1 cangkringan pokoknya syahdu tenan nih uput van jabatan asik syahdu mataharinya masih malu-malu nanggak nanggak terus ke belok kiri kanan sampai di peteng sari waduh mulai nganggap temen-temen telaknya garing jam setengah tujuh nih waduh dilihat nih sampai umbularjo kuku masih aman yuk aman nah ini daerah sekarang geneng ada wisata baru temen-temen pasar tradisional Majapahit nih saya belum pernah eksplor sini pengen lihat sana yuk masuk sana besok aja wah telaknya garing aduh tumpah tenan dileneh ketuk perempatan umbularjo yuk Masya Allah tak berkelah merapi kelihatan nih tapi masih tipis-tipis temen-temen Alhamdulillah perempatan desa umbularjo kalau ke kiri ke kali orang ke kanan kopi merapi atau kelangun bisa atau kali talang nah istirahat dulu waduh mantap pokoknya ketukin Alhamdulillah wih ada yang nunggu wah mantap atas duk atas duk atas duk selamat menikmati